Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat Kali ini kita akan mempelajari tentang Kekerabatan spesies dengan pendekatan genetik Atau filogenetik Disini kita akan memanfaatkan Sequencing yang ada di NCBI Jadi tahapan-tahapannya Kita download sequencing dari NCBI Kemudian download dari beberapa spesies Kasus yang kita coba contohkan disini Adalah spesies timun laut Kemudian selanjutnya dilakukan Alegmen atau penjajaran sequen Kemudian ketika membuat pohon filogenetik Dan yang terakhir melihat seberapa jauh jarak genetiknya NCBI sendiri adalah Ini kepanjangan dari National Center for Biotechnology Information Jadi disini adalah salah satu situs pertama di dunia Yang ditujukan untuk penelitian biomedis dan bioinformatika NCBI telah menciptakan sistem otomatis yang digunakan Untuk menyimpan dan menganalisis data genetik dan molekulel Atau istilahnya banggen Ini webnya Kemudian dalam NCBI ini Data yang kita manfaatkan adalah data nukleotid Jadi nukleotida disini adalah senyawa organik yang berperan sebagai Monomer Jadi penyusun polumer asam nukleat Asam Deoxiribonukleat Atau istilahnya DNA Dan asam ribonukleat atau RNA Keduanya adalah Biomolekul penting yang menyusun makhluk hidup Nukleotida sendiri adalah blok pembangun dari asam nukleat ini Selanjutnya disini kita coba masuk ke web NCBI Ini Nah ini web NCBI Untuk sudi kasus yang kita lakukan disini Saya akan mencoba membuat pohon biogenetik Dari ini Teripang di Indonesia Jadi di dalam artikel ini Artikel dari Pradina Purwati ini Disini Dijelaskan ada Beberapa jenis timun laut Nah disini Untuk yang jenis Holoturia ini Jadi beberapa disini Kita akan cari di NCBI Sequencingnya Caranya adalah Nama spesiesnya ini kita copykan Ya Kita copykan Kemudian Kita ke NCBI Kemudian di NCBI ini Ini kita menuju Ke Nukleotid Nah kemudian Kita pastikan Nama spesiesnya disini Kemudian kita cari Nah disini kita akan mendapatkan Banyak Scencing yang Tentang spesies Holoturia Atra Nah disini kita akan coba Cari yang CO1 Jadi CO1 disini Adalah Segmen dari DNA Mitokondria Jadi disini Kita coba CO1 Kita cari Karena rantai Untuk C1 ini Tidak terlalu banyak Ini hanya 558 Nah Ini kita klik disini Kemudian Datanya Kita Ini kita simpan Jadi Send to Ini file Kemudian Disini formatnya Kita ganti Yang pasta Nah Kemudian Ini Create Penyimpanan Ini Hasilnya Ini Sequence Ini Kemudian kita cari Jenis Spesies Yang lain Ini Kemudian yang Corot Coluber Ini ya Jadi Holoturia Coluber Ini kita copy Kemudian Nah Ini Ini kita Ganti Kita pastikan Disini Kita tetap Yang cari Yang CU Ini yang Jenis kedua Ini Kita Kopikan Sama seperti Tadi File Ya Kemudian Ini kita Ganti Fasta Kemudian Kita Create Disini Langsung Tersimpan Di Download Ini Nah Ini Yang Sequence Kemudian Yang selanjutnya Juga Jadi Ini kita Akan cari Yang Space Yang Holoturia Ini Semua Ini Edulis Ini Kita Cari Nah Ini Ini Sama Kita Klik Disini Kemudian Kita Save Valnya Kita Pilih Yang Pasta Kemudian Kita Create Val Itu Juga Untuk Yang Jenis Selanjutnya Buku Pun Cata Ini Ya Kita Copy Nah Ini Kita Copy V V V V V V Create Oke Begitu Seterusnya Sampai Semua Holoturia Ini Selanjutnya Setelah Semua Spesies Holoturia Ini Di Download Kita Akan Membuat Pohon Biologenetik Ini Dengan Software Mega Software Mega Yang kita Pakai Adalah Yang Seri 10 Jadi Program Software Mega Sendiri Adalah Molecular Evolutionary Genetic Analysis Ini Merupakan Program Untuk Membandingkan Dan Menganalisis Sequence Gen Yang Homolog Program Ini Menganalisis Jauh Dekat Hubungan Kekerabatan Berdasarkan Identik Atau Tidak Identik Pasangan Nukleotida Antara Individu Atau Spesies Yang Berbeda Software Mega Ini Untuk Dua Tujuan Yaitu Pengambilan Kesimpulan Hubungan Antara Evolusi Dari Sequen Yang Homolog Dan Memperkirakan Keragaman Evolusi Netral Dan Selektif Di Antara Sequen Jadi Disini Program Ini Juga Dilengkapi Dengan Hasil Berupa Pohon Biogenetik Dan Matrix Jarak Evolusi Ini Software Meganya Jadi Data Yang Tadi Sudah Kita Download Kita Panggil Jadi Kita Ke Like Ini Kemudian Ke Edit Build Likement Ini Kemudian Kita Create New Likement Oke Nah Ini Kita Pilih Yang DNA Kemudian Disini Karena Tadi Yang Kita Download Berubah Dari NCB Ini Berubah File Ya Kita Tidak Ke Data Tapi Kita Ke Edit Ini Kemudian Ini Kita Pilih Insert Sequence From File Nah Kita Panggil File Disini Pertama Kita Mau Ganti Nama Ini Sesuai Dengan Nama Dari Jenis File Ini Kita Coba Buka Nah Ini Ini Sequence Dari Jenis Huluturia Atra Ini Namanya Ini Huluturia Atra Ini Kita Kopikan Ya Tapi Kemudian Agar Mempermudah Tadi File Yang Pertama Ini Ini Kita Ganti Nah Ini Untuk Mempermudah Semua Kita Lakukan Seperti Itu Semua Data Sequence Dari NCBA Itu Sudah Saya Rename Dan Saya Simpan Di Border NCBA Perlu Dipahami Bahwa Tahapan Ini Ini Tidak Wajib Dilakukan Ini Hanya Untuk Mempermudah Penyimpanan Ini Kita Akan Lakukan Ini Kita Buat Pohon Biluceni Untuk Yang Holuturia Ini Ini Semua Holuturia Jadi Tahapannya Kita Ke Mega Ini Kita Habis Dulu Yang Tadi Yang Untuk Meriname Itu Kita Dari Awal Kita Like Edit A Good Likement Ini Kemudian Kita Create Oke Nah Kemudian Ini DNA Kemudian Disini Kita Edit Kemudian Pilih Insert Sequence Profile Kemudian Disini Kita Menuju Foldernya Folder Saya Ada Di Kuliah Kemudian NCBA Ini Saya Ambil Yang Species Soluturia Ini Sampai Ini Ya Kemudian Open Nah Ini Sudah Terbuka Semua Nah Untuk Yang 12 Ini Sequence Ini Saya Buang Ya Karena Ini Bukan Kita Delete Ini Kita Lihat Coba Kita Geser Ke Kanan Ya Bahwa Disini Kalau Kita Lihat Ini Ini Tidak Semua Sequence Kita Adalah C1 Jadi Disini Untuk Yang Ini Holuturia Purfican Ini Complete Jadi Genomnya Ini Genom Complete Sehingga Ini Panjang Sekali Ini Nanti Kita Akan Coba Potong Tapi Sebelum Kita Potong Kita Tidak Bisa Memotong Begitu Saja Disini Jadi Ini Harus Kita Like Dulu Jadi Ini Pilih Like Ini Atau Ini B Ini Kemudian Like B Prustar Ini Kemudian Oke Nah Ini Biarkan Default Kemudian Oke Tunggu Sampai Selesai Nah Ini Hasilnya Jadi Sudah Disejajarkan Kita Lihat Ke Kanan Bahwa Nah Ini Yang Jenis Holuturia Perfican Ini Terlalu Panjang Ini Kita Bisa Potong Jadi Klik Disini Kemudian Kita Geser Ini Kemudian Kita Tekan Shift Kemudian Yang Paling Terakhir Nah Ini Kemudian Kita Bisa Cut Nah Kemudian Kita Bisa Like Ulang Oke Oke Nah Ini Ini Akan Menjadi Lebih Pendek Nah Langsung Nah Misalnya Pada Bagian Belakang Ini Juga Yang Ini Mau Dipotong Ini Juga Bisa Ya Sini Klik Kemudian Geser Kita Yang Ujung Terakhir Sorry Saya Ulangi Ini Sampai Yang Ujung Terakhir Disini Oke Setelah Terselect Ini Jadi Klik Ujung Dengan Tekan Shift Jangan Lupa Kemudian Ini Bisa Kita Cut Kemudian Disini Kita Select Ulang Nah Sehingga Disini Akan Lebih Pendek Antainya Lebih Pendek Oke Setelah Itu Select Selesai Kita Bisa Menyimpan Data Ini Atau Kalau Kita Tidak Mau Simpan Data Ini Langsung Kita Bisa Ke Biogenetic Analysis Ini Biogenetic Analysis Yes Nah Ini Disini Akan Kita Lihat Disini Akan Muncul Dua Tadi Kalau Ini Data Ini Kemudian Ini Akan Muncul Kita Lihat Nah Ini Ini Sequence Datanya Berbeda Dengan Yang Tadi Kalau Tadi Ada Warna Warnanya Kemudian Disini Kita Langsung Bisa Ke Pohon Bilogeni Ya Jadi Kalau Kita Mau Ke Pohon Bilogeni Langsung Ke Ini Bilogeni Ya Disini Kita Yang Umum Dipergunakan Pohon Bilogeni Ini Yang Yang Construct Test Netbird Joining Tree Ini Kemudian Yes Nah Disini Ada Beberapa Yang Perlu Dirubah Nah Ini Test Of Bilogeni Ini Yang Umum Dipakai Ini Yang Bootstrap Ini Kemudian Ini Disuaikan Ini Saya Pakai Seribu Kemudian Ada Satu Lagi Yang Penting Ini Model Model Yang Saya Pakai Disini Kemura 2 Ini Parameter Model Ini Yang Umum Banyak Dipergunakan Kemudian Kita Langsung OK Nah Ini Prosesnya Oke Nah Disini Kita Sudah Mendapatkan Pohon Bilogeni Nah Karena Disini Namanya Terlalu Panjang Ini Kita Bisa Edit Bisa Kita Perpendek Ya Caranya Adalah Ini Kita Bisa Tutup Aja Dulu Kita Ulangi Ya Ini Kita Bisa Close Ya Kita Ulangi Dari Data Ini Nah Disini Kita Bisa Akar Namanya Lebih Pendek Double Klik Disini Kemudian Ini Kita Delete Jadi Yang Tidak Kita Perlukan Kita Delete Hanya Nama Species Sama Kode Depan Yang Kita Tinggalkan Semua Oke Setelah Nama Semua Diedit Kita Bisa Kembali Ke Piloten Tadi Bawa Kita Ke Data Kemudian Bilogenetik Analis Ya Yes Nah Disini Akan Muncul Kita Pindah Kesini Langsung Ke Bilogenetik Disini Kita Pilih Yang Join Tree Yes Ini Tetap Sama Boost Track Method Sama Kimura 2 Oke Nah Ini Hasilnya Ini Hasilnya Ini Kelihatan Untuk Dua Jenis Yang Heloturia Skabra Sama Heloturia Fusco Punta Ini Ini Dekat Ini Ada Kemungkinan Ada Kesalahan Penamaan Di saat Memasukkan Data Ke NCBA Sehingga Kalau ada Kesalahan Penamaan Itu Dari Awal Data Yang Terekod Ini Hampir Sama Dengan Spesies Yang Berbeda Ini Informasinya Datanya Kemudian Misalnya Kita Ingin Melihat Sebagai Huluturia Nobilis Ini Ya Yang Paling Dekat Dengan Kekerabatan Ini Huluturia Nobilis Ini Kita Tinggal Klik Disini Ini Roots The tree On the Select Print Ini Nah Jadi Disini Bahwa Huluturia Nobilis Ini Paling Dekat Sesuai Dengan Ini Yang Paling Dekat Jadi Yang Jaraknya Paling Dekat Itu Kekerabatannya Yang Paling Dekat Nah Jadi Disini Kita Bisa Ketahui Bahwa Nobilis Ini Paling Dekat Dengan Ini Fusco Gilva Kemudian Lebih Dekat Lagi Kita Lihat Jaraknya Ini Ya Begitu Juga Seterusnya Yang Paling Jauh Ini Huluturia Edulis Nah Ini Huluturia Edulis Sama Atra Ini 100 Bahwa Dua Spesies Ini Sebenarnya Sama Jadi Ini Kasusnya Sama Dengan Yang Tadi Bahwa Kemungkinan Ini Ada Kesalahan Saat Penamaan Identifikasi Saat Memasukkan Data Di NCBI Kemudian Kita Kalau Secara Kuantitatif Ingin Mengetahui Distance Atau Jarak Kekerabatannya Ya Kita Kesini Kemudian Pilih Distance Kemudian Compute Barwise Distance Kemudian Kita Yes Ini Sama Metodenya Kita Pilih Bootstrap Kemudian Ini Sama Kemurah Kemudian Oke Nah Ini Caranya Kemudian Disini Kita Bisa Simpan Ke Excel Oke Nah Ini Datanya Disini Kita Bisa Save Ask Ya Masih Penamaan Penyimpanan Diatur Dulu Kuliah Kemudian Kita Ke Ini NCPI Ini Namanya Ini Yang Untuk Excel Kemudian Kalau Pohon Pohon Jini Tadi Ini Ini Mau Kita Simpan Kita Bisa Kalau File Ini Simpan Datanya Ya Untuk Kemudian Kalau Ini Mau Kita Transfer Ke JPEG Atau PDF Kita Ke Image Ini Kemudian Disini Ada Pilihan Motif PNG Kita Coba Ke TIP Kemudian Ini Penyimpanannya NCBI Ini Saya Kasih Tripang Save Oke Kita Lihat Hasilnya DNCBI Tripang Ini Hasilnya Kita Lihat Ke Kerabatan Yang Paling Dekat Jadi Yang Jaraknya Dari Sini Yang Paling Dekat Itu Ke Kerabat Yang Paling Dekat Paling da G Sini Paling Dekat E Sini Sini Eva Sini 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 Terima kasih.